Hai awas rem 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 sebelum nonton videonya Om Bro jangan lupa ya di subscribe subscribe di bawah ini subscribe subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Om Bro ketemu lagi Om Bro dalam episode kali ini ini saya akan berbagi tips ya tips trik cara belajar sepeda dengan cepat gitu jadi kebetulannya anak saya dari nol belum bisa naik sepeda sama sekali Om Bro jadi saya dalam kesempatan kali ini akan membagikan triknya ya supaya anak cepat bisa naik sepeda gitu ini bukan buat anaknya ya buat orang dewasa juga bisa gitu jadi tipsnya tuh seperti ini Om Bro Oke yuk jalani ikuti perjalanan saya Oke yuk cek dong jadi Om Bro anak saya ini lagi belajar sepeda dari kemarin baru dua hari jadi trik dalam belajar awal belajar main sepeda tuh ya kalau bisa ini berdasarkan pengalaman saya kalau bisa tuh aku cari dulu jalan yang menurun gini Om Bro ya baru pesananya lurus ini maksudnya kalau di awalkan dia enggak konsennya tuh enggak ke pedaling juga ya enggak dibose dulu yang utamanya tuh harus menyeimbangkan badan dulu gitu Om Bro jadikan kalau ada masalahnya ke maksudnya kalau ada turunan gini dia bisa belajar buat menyeimbangkan badannya dulu gitu Om Bro baru setelah apa namanya tuh setelah udah badannya bisa menyeimbangkan baru pedalingnya ngeboseinya yaitu kau kata Sundanya nuturken itu ngikutin gitu Om Bro Oke ini anak saya ini baru belajar dua hari nih ayo kakak A A baru belajar dua hari nih yuk nah dia sekarang udah bisa awalnya gitu Om Bro menyimbangkan badan dulu baru pedalingnya menyusul gitu Om Bro oke bisa ngerti Om Bro ya jadi Om Bro untungnya tuh saya ada kemarin ya nggak sengaja merekam video anak saya itu yang sama sekali belum bisa Om Bro terus sama saya disuruh ngikutin tips saya ini ini videonya Om Bro Oke Ayo lagi jadi kalau belum ini mah jangan dulu di pedal dibose ini ya yang penting mah bisa nyesuaikan dulu bisa nyeimbangin badannya yang penting sepedanya maju dulu ayo coba lagi ayo pelan-pelan nggak usah dibose dulu yang penting sepedanya maju ayo 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 lihat ke depan terus ayo lagi ulangi lagi itu video kemarinnya Om Bro paling dia tuh jalannya tuh hanya sampai 4 meter maksimal ya begitu Om Bro dan hari keduanya pun udah berkembang karena trik ini gitu Om Bro ini dia udah berani malah dia udah berani yang menurunnya ini agak panjang udah berani ini videonya Bro Oke anak saya ini mau nyoba dari atas katanya tapi lihat ke jalan ya jangan lihat kemana-mana darah seimbangin badannya Oh dia sekarang udah mulai ini Ini awalnya Bukan rekayasa om bro ya Jadi awalnya dia sama sekali Belum bisa om bro Jadi baru kemarin Jadi triknya gitu om bro Triknya tuh Awalnya triknya penyeimbangan badan dulu gitu om bro Setelah badannya bisa menyeimbangkan Dia ntar pedalingnya Mengeboseinya gitu ya Goyesnya Nyusul baru Apa Injak pedalnya baru nyusul gitu om bro Awalnya ya itu Menyeimbangkan badan dulu gitu om bro Tapi usahakan nyari triknya tuh Kalau ada yang menurunnya Dulu menurun kayak gitu kan Sedikit menurun Jalannya lurus Dia buat Kalau menurun buat ada Dorongan sepedanya Maju Jadi dianya bisa buat Menyeimbangkan gitu Kalau ini buat awal-awal sih Terlalu menurun Tapi tadi anak saya nyoba om bro Jadi begitu Mau menyusuk Mungkin itu aja om bro ya Tips sederhana Tapi jitu om bro Mudah-mudahan bermanfaat ya om bro Jangan lupa di like And subscribe ya om bro Oke See you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gila juego ya o 요 Halo 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 sub indo by broth3rmax